Tolong, Ma. Biarin Reno ngomong bunga. Mama gak pantas perakukan bunga kayak begini, Ma. Tapi, Ren, bunga hanya gangguin kamu. Reno udah ngomong sama Mama, kan? Reno mau ngomong sama bunga. Tolong hargain Reno dong, Ma. Apa? Intinya Reno minta ditinggalin berdua sama bunga, Ma. Biar Reno selesain masalah Reno sama bunga sendiri. Tolong, Ma. Ngertiin, Reno. Kasih gangguin sama kamu, Ren. Iya, bunga. Ayah, Ang. Kanganan apa-apa, ya? Si anak manja baru pulang, tuh. Iya, kebiasaan jadi anak orang kaya. Jadi gak mau susah. Lihat aja, tuh. Hampir tiap hari dia diantri naik mobil mewah. Lu bener, Nelly. Liana gak mungkin bisa berubah. Dia gak mungkin mau hidup melarat. Biasanya udah mewah, sih. Eh, lihat tuh. Iya. Setiap dianterin, pasti mukanya kelihatan senang banget. Kamu lagi ngapain, Mon? Gue lagi nungguin kau bunga. Kenapa kau kelihatannya senang banget? Iya, Mon. Aku emang lagi senang banget. Kenapa emangnya? Aku hamil, Mon. Tadi aku udah cek ke dokter dan kata dokter aku positif hamil. Apa? Lu hamil, Len? Alhamdulillah. Selamat, ya, Lene. Selamat. Makasih, ya, Mon. Tadi Pak Utama juga udah ngeucapin selamat ke aku. Terus dia ikut senang karena aku hamil. Jadi bos lo tahu kalau lo hamil? Iya. Terus dia jadi perhatian gitu sama aku. Tadi dia nganterin aku pulang. Soalnya takut-takut kenapa-napa di jalan. Lene bahagia banget di antar sempusnya. Emang gak pernah berubah kamu, Len. Eh, apa-apaan sih, Len? Emangnya kenapa sih? Emangnya aku mau meluk suami aku sendiri salah ya? Lena bener-bener gak ngerasa udah nyakitin hati aku. Atau jangan-jangan. Lena malah sengaja baik-baikin aku. Supaya aku gak marah kalau tahu Lena pulang diantarin sama posnya. Jeff, kok kamu diem aja sih? Kamu mau tahu sesuatu gak? Apaan, Len? Ya tapi mukanya jangan cemberut kayak gitu, dong. Aku punya kejutan buat kamu. Yaudah, kamu ngomong aja. Aku gak suka muter-muter kayak gini. Sebentar lagi kamu akan jadi papa karena aku positif hamil, Jeff. Dia kata dokter, aku udah hamil enam minggu. Akhirnya kita punya anak, Jeff. Ya Allah, Lena hamil dan sebentar lagi aku akan jadi ayah. Mona, ini buat kamu. Mona, nanti kuenya kamu bagi ya buat Kak Bunga. Ibu khawatir nanti kalau Kak Bunga pulang, terus lapar, jadi Kak Bunga bisa makan. Iya, Bu. Mona, kok muka kamu bingung kayak gini? Kamu ada masalah apa, sayang? Enggak kok, Bu. Ibu ini adalah ibu. Ibu tahu kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ayolah, Nah, cerita sama Ibu. Bu, sebetulnya ini bukan masalah aku, Bu, tapi ini masalahnya Lena. Dia baru bilang sama aku kalau dia hamil, Bu. Syukur Alhamdulillah, seharusnya kamu tuh seneng dengar berita ini. Iya, Bu. Kok kamu masih bingung sih? Nah, ini tuh kabar baik, kabar gembira. Seharusnya kita tuh bersyukur. Aku gak mungkin ngomongin kecerigaan aku ke Lena sama ibu. Kalau ibu sampai tahu Lena belakangan ini lebih deket sama bosnya daripada sambil Jeffrey, ibu pasti kecewa dan mikirin ini terus. Mending aku alihin pembicaraan aja. Aku nungguin Kak Bunga, dari tadi dia pulang-pulang-pulang dari rumahnya Reno. Udah, kamu gak usah khawatir. Mungkin kan Kak Bunga ketemu sama Kak Reno. Iya, kalau dia ketemu sama Reno. Tapi kalau malah ketemu sama Burati gimana? Bu, Burati itu kan masih keganggu jiwanya. Nanti kalau dia ngamuk-ngamuk sama Kak Bunga gimana? Aku khawatir, Bu, apalagi Kak Bunga bawa anak-anaknya. Mona, Mona, kamu gak boleh punya pikiran buruk dulu. Lagian, Ibu Rati itu kan oma dari cinta dan kasih. Gak mungkin dia akan menyakiti cucunya sendiri, sayang. Aku senang, Pak. Akhirnya aku bisa ngeliatan anak aku lagi. Kapanpun kamu mau ketemu sama mereka, aku bisa nantri mereka, Ren. Aku bakal ngembingin kamu. Jangan, Bunga. Aku gak mau ngerempetin kamu. Kalau kamu setiap hari harus pulang balik ke sini untuk nantri cinta dan kasih. Aku gak apa-apa, Ren. Justru aku senang banget kalau cinta sama kasih setiap hari ketemu sama papanya. Tapi itu sama aja dosa, Bunga. Kalau aku sering ketemu kamu. Sedangkan aku gak bisa nikahin kamu. Aku gak takut. Allah tahu kalau kita punya niat tulus pasti ada jalannya. Tapi ini beban buat aku, Pak. Karena aku sakit. Kamu jadi lebih banyak menderita gara-gara aku. Ren, aku yakin. Kamu masih punya harapan. Kamu gak boleh putus asa. Kita harus sama-sama berdoa sama Allah. Dan insya Allah apapun keinginan kita itu bakal kekabung. Kamu pasti sembuh. Kita selatih. Kita berdoa sama Allah. Mama. Jangan risik. Mama lagi ngawasin dia. Maksud mama apa? Siapa yang mama lagi awasin? Memangnya ada tamu ya, Ma? Iya. Bunga datang lagi ke rumah ini. Tadinya mama udah berhasil ngusir dia. Renonya malah ngebelain. Lihat tuh. Bunga sengaja bawa cinta dan kasih. Dia pasti pengen mengambil hatinya Reno. Mama yakin. Pasti bunga akan bikin masalah baru lagi. Perempuan membawa sial. Mama jangan gitu dong, Ma. Gak akan ada masalah di sini. Bunga akan kesini ngajak cinta sama kasih. Karena mereka butuh perhatian dari kareno. Iya, Ma. Semua pasti baik-baik aja kok. Mama tenang aja ya. Kalian berdua ini sama aja. Bukannya belain mama, malah belain bunga. Nyesel mama ngomong sama kalian. Mama, mama. Aku bahagia liat kareno sama bunga dia. Aku juga, Ras. Aku bener-bener yakin kalau sebenarnya mereka itu berjodoh. Hanya waktu aja yang belum memihak sama mereka. Bunga itu bukan pembawa sial, Ras. Justru bungalah yang menyelamatkan hidupnya kareno. Bunga bisa bikin suatu kajah Iban, Ras. Aku jadi ingat. Waktu kareno sakit dan gak bisa jalan. Bunga yang bikin kareno bisa berdiri lagi. Padahal tadinya kareno cuma bisa duduk di kursi roda aja. Kita harus berdoa buat bunga dan kareno, Ras. Supaya mereka bener-bener bisa bersatu. Mendingan kamu nurut aja deh. Kamu masih sayang sama adik kamu, kan? Jangan coba hancem gue, Wilda. Aku gak hancem kamu. Tapi aku bener-bener bisa bikin adik kamu menderita. Jadi kamu ikutin semua permintaan aku. Ngerti kamu? Gila. Lo tuh emang bener-bener licik ya, Wild. Kerjaan lo tuh cuma ngancem doang. Terserah kamu bilang apa. Aku juga udah bosan ngedenger ya. Kalau kamu takut kehilangan orang yang kamu sayang, jadi kamu jangan coba macem-macem sama aku, San. Ya, tapi gue gak mungkin nerima permintaan reno buat ngejagain bunga, Wilda. Please, jangan paksa gue. Aku tahu kamu, Sonny. Kamu itu tipe orang yang takut kehilangan apa yang kamu punya. Termasuk nama baik dan karir kamu yang kamu bangga-bangga itu. Kak Bunga kemana ya? Kak Bunga belum pulang juga? Udah kamu sabar aja, nak. Sebentar lagi juga mungkin Kak Bunga pulang. Mendingan kamu telepon aja. Tanya dia ada di mana sekarang. Aku udah nelfonin, Pak, dari tadi. Tapi gak nyambung-nyambung. Gimana kalau kamu telepon aja ke rumahnya reno? Halo? Iya, Ras. Aku mau nanya Kak Bunga ada di situ gak? Masih, Mon. Bunga ngasih semangat buat Kak Reno. Sekarang aja Bunga masih di kamarnya Kak Reno bareng cinta dan kasih juga. Terus keadaan mereka gimana? Alhamdulillah. Bunga bisa bikin Karno lebih tenang. Aku yakin lama-kelamaan Karno pasti bisa lebih baik. Ya udah, Ras. Aku cuma khawatir aja kenapa Kak Bunga belum pulang. Jangan khawatir, Mon. Bunga baik-baik aja, kok. Mungkin juga Bunga bakal ngidep di sini. Gak apa-apa, kok. Makasih, Ras? Sama-sama. Gimana, Mon? Kak Bunga masih ngobrol sama Reno. Rasti bilang hubungan mereka makin deket. Malahan Rasti bilang... dia minta supaya Kak Bunga gak pulang dulu. Syukur, Alhamdulillah. Tuh kan ibu juga bilang apa. Pasti Kak Bunga baik-baik aja. Udah, udah kita biarin aja Kak Bunga sama Kak Reno sekarang. Tapi... saya jadi mikirin Bunga... kenapa juga dia jadi sering ke rumah Reno. Malahan... paking nginep segala lagi. Padahal kan statusnya Bunga gak ada apa-apa. Bang Jamal... Bunga sama Reno itu bukan anak kecil lagi. Mereka itu udah dewasa. Biarkan mereka itu mengambil keputusan buat hidup mereka sendiri. Ya, Pak. Gak usah terlalu dipikirin. Ya udah, kalau kita kok kamar mandi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Udah malam. Mendingan Dahlia pamit pulang dulu ya, Bang. Maaf ya, Dahlia. Ya udah, saya jadi selalu ngerepotin kamu. Bang Jamal tuh gak boleh ngomong seperti itu. Saya adalah ibunya anak-anak. Dan saya gak pernah ngerasa repot untuk ngurusin anak-anak kandungku sendiri. Ya, ya udah. Kalau kamu mau pulang sekarang, mendingan kamu pulang. Saya gak enak sama Pak Rudy nanti nyariin kamu lagi. Pak Rudy akhir-akhir ini memang sering pulang malam, Bang. Mungkin karena sibuk kerjaannya banyak. Dahlia pamit buru-buru pulang karena kasihan sama Laura. Kemarin aja, Laura dijemput di sekolah terus dibawa ke kantornya Pak Rudy. Pak Rudy, tapi kelihatannya Laura gak nyaman di sana. Mungkin karena Pak Rudy terlalu sibuk di kantor. Pak Rudy ternyata belum berubah. Dia pasti bukannya sibuk karena kerjaan, tapi sibuk ngurusin Bu Resya. Soni. Pak Jamal. Mau ketemu sama Bunga ya? Iya, Pak. Tapi Bunganya lagi gak ada di rumah. Dia ke rumahnya Reno, bawa anak-anaknya. Bunga ke rumah Reno lagi, Pak. Iya, pasti bilang malah Bunga itu lagi berusaha nyemangatin Reno lagi. Iya, gimana ya Son? Sebetulnya Bapak juga mikirin Bunga. Eh, kalau sampai Bunga dekat lagi sama Reno dan ngarepin Reno, Bapak khawatir. Nanti Bunga menderita lagi kalau sampai kehilangan Reno. Sabar ya Pak Jamal. Tapi gue lega gak denger penjelasannya Pak Jamal. Paling enggak, Bunga itu bikin Reno percaya diri lagi buat sembuh. Dan gue gak perlu lagi merutin permintaannya Wilda. Sayang. Mama. Sayang, anak mama yang cantik ini udah makan belum? Udah, Ma. Tadi disuapin sama Bintin. Pinter. Sayang, papa udah pulang? Belum, Ma. Maaf, Bu, ya. Pak Rudy tadi telepon. Katanya di kantor masih banyak kerjaan. Jadi pulangnya agak terlambat. Yaudah. Makasih, Entin. Iya, Bu. Yuk, Nang Laura. Kita cuci kaki. Habis itu, kita bobo. Sayang. Kamu, kamu ikut Bintin dulu ya. Nanti mama nyusul ke kamar Laura ya. Iya, sayang. Tapi kamu sekarang harus cuci kaki dulu, terus kamu sikat gigi, terus nanti mama nyusul ke kamar kamu, terus mama ceritain deh kamu dong ya. Mau? Mau, Ma. Anak mama pinter sekali. Aku pasang kamu dulu ya, Ma. Iya, sayang. Yuk, Bu. Kenapa ya belakangan ini Rudy sering lembur di kantornya? Apinya, Pak? Yuk, makasih, Ma. Si Lena mana? Biasanya dia udah sarapan. Masih di kamar mandi, Pak. Tung, Ben. Biasanya jam segini dia udah rapi, berangkat kerja. Kenapa lagi? Lena nggak mandi, Pak. Lena lagi muntah-muntah. Sakit, Bintin lo. Lena nggak sakit, tapi Lena hamil. Hamil? Alhamdulillah. Jeb, kenapa lo nggak bilang dari tadi? Eh, lo tuh bakalan jadi bapak. Mastinya lo senang, jangan cemberut lo. Gimana sih lo? Iya, Pak. Ini harus kita rayain. Kita bikin syukuran buat si Lena. Supaya nanti cabang bayinya jadi anak yang sehat, soleh. Ya? Hore, dede jadi om. Ayo, kita sarapan. Sony pasti udah berhasil ngeyakinin Bunga untuk tidak ngurusin Reno. Dan Reno, Reno pasti udah nyewakin Bunga. Ini kesempatan aku untuk ngambil perhatian Mama Rati. Dan aku akan tunjukin. Kalau aku akan dampingin Reno seumur hidupnya. Mari, sayang. Sini, nak. Kamu harus bantuin Mama, ya. Kita sekarang mau ke rumah Papa lagi. Kita harus bikin Papa perhatian lagi sama kita. Ya, sayang, ya? Abang kenapa, Bang? Gue gak apa-apa, Ko, Man. Gak usah bohong, Bang. Aku tahu, Bang, lagi mikirin Rena. Apa yang lu pikirin itu sama apa yang gue pikirin, Man? Gue gak tega bilangnya, Man. Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa kalau anak yang lagi dikandung Lena itu bukan anak gue. Aku curiga, Bang. Anak yang dikandung Lena itu bukan anak abang. Tapi anak bosnya. Aku gak sampai hati, Bang. Mau ngasih tahunya. Sayang. Makasih ya. Kamu udah menemenin aku di sini. Pakai acara ngidup segala. Kok mau omongnya gitu sih, Ren? Aku gak apa-apa. Lagi yang juga cinta sama kasih kan lagi tidur. Kasian kalau aku bangunin mereka terus pulang, ya kan? Iya, tadi aku juga ngeliat dia masih tidur, Bang. Cukupan, Nek. Kamu makan ini. Aku makan bisa. Gak apa-apa, Ani. Kenapa kamu sarapan di sini, Ren? Gak apa-apa, Kakoma. Gak apa-apa gimana? Gak bisa dong, Ren. Kamu ini kan masih lemah. Mama gak suka ngeliat kamu maksain diri untuk sarapan di meja makan. Bunga! Kamu ini so tau ya. Kamu seneng ya lihat Reno kecapean terus kemudian dia sakit lagi. Gitu? Ma, udah deh, Ma. Reno itu gak apa-apa. Tapi, Ren. Udah, Ma. Gak ada tapi-tapian. Kedatangan Bunga ke sini itu malah bikin Reno punya semangat hidup, Ma. Nah, sayang. Sekarang kita udah sampe. Kita sekarang mau nemuin papa kamu. Kamu ikut ya, sayang ya. Kenapa Reno bisa semangat lagi? Dan sepertinya dia bahagia sama Bunga dan anak-anaknya. enggak. Aku gak akan tinggal diem. Aku gak akan tinggal diem ngeliat Bunga ngedeketin Reno lagi. Kalau Bunga dan Reno akan menikah, aku bersumpah di hari pernikahan mereka, mereka aku akan bawa penindang. later. Aku tak dapat Boden Aku tak Passion-Jahkah aku takut gitu? aku tak Mechan работает Dubaiящime ain't понимalah anterda flavored N ещё kan aku tak ter root kalo bunt aku dicat aku tak aku tak aku tak